Mendekati hari tenang kampanye Pilpres, lembaga survei politik merilis hasil jajak pendapat elektabilitas masing-masing pasangan calon yang akan maju Pilpres 2024. Dalam hasil survei yang dilaksanakan indikator politik Indonesia pada 28 Januari hingga 4 Februari 2024, menunjukkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakyabumingraka masih memimpin dengan elektabilitas tertinggi. Survei indikator merilis elektabilitas Prabowo Gibran sebesar 51,8 persen. Hasil itu kemudian disusul pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaymin Iskandar dengan elektabilitas 24,1 persen. Kemudian terakhir pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan angka keterpilihannya 19,6 persen. Sementara itu sebanyak 4,5 persen pemilih responden belum memberikan jawaban. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhan Nudin Muhtadi menuturkan, hasil survei tersebut akan berpeluang Pilpres 2024 berlangsung dalam satu putaran. Pasalnya, tren elektabilitas Prabowo Gibran terus menunjukkan kenaikan, sementara angka keterpilihannya saat ini sudah di atas 50 persen. Dalam hasil jejak pendapat sebelum-sebelumnya, probabilitas satu putaran dinilai seri. Namun kini elektabilitas Prabowo Gibran semakin naik di atas 50 persen. Akan tetapi, Burhan menyebut Survei Indikator Politik Indonesia memiliki margin of error sekitar 2,9 persen, sehingga elektabilitas Prabowo Gibran secara real bisa saja masih di bawah 50 persen. Burhan mengatakan, masih ada peluang terjadinya dua putaran, meskipun peluang dua putaran itu menipis seiring dengan peningkatan suara pasangan calon nomor urut 2. Untuk diketahui, Survei Indikator Politik Indonesia dilakukan terhadap total 5.500 orang responden pemilik hak pilih pada pemilu 2024. Pengambilan sampel responden menggunakan metode multi-stage random sampling yang terdiri dari 1.200 orang yang berasal dari seluruh provinsi, serta 4.300 orang responden di 18 provinsi yang mendapatkan oversample. Survei Indikator Politik memiliki margin of error lebih kurang 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen, dengan ukuran sampel basis 1.200 responden. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!